Langkah pertama, pastikan kalian sudah mendownload aplikasi WhatsApp di Playstore untuk pengguna Android dan di Appstore untuk pengguna iPhone Setelah itu, silakan kalian buka saja aplikasi yang sudah kalian install Kemudian, silakan tekan setuju dan lanjutkan Setelah itu, silakan pilih negara sesuai dengan negara tempat tinggal kalian atau kartu seluler kalian Kemudian, silakan masukkan nomor telepon Untuk negara Indonesia, langsung saja 812 Plus 62 itu gantinya adalah 0 Jadi, tidak usah ditulis 0 lagi Nah, teman-teman, pastikan digit nomornya tidak ada yang salah Setelah selesai mengisi nomor telepon, silakan tekan tombol lanjut Silakan tekan tombol OK Nah, ini Otomatis diverifikasi Karena nomor yang aku gunakan untuk membuat akun WhatsApp Itu saya pakai di HP saya saat ini Meskipun saya pakai Wi-Fi Setelah itu, silakan tombol lanjut Lalu, tekan tombol izinkan Tekan tombol izinkan lagi Nah, di sini silakan kalian masukkan nama akun WhatsApp kalian Kalian juga bisa pasang foto profile Lalu, pilih gallery Nah, kalian bisa undang teman Bisa juga Tidak Nah, jadi seperti ini Ini adalah akun WhatsApp Saya ini sudah berhasil dibuat ya, teman-teman Nah, untuk tutorial cara Menggunakan WhatsApp untuk pemula Nanti akan saya buatkan Oke, teman-teman Sebelum video ini saya akhiri Saya akan membahas mengenai verifikasi WhatsApp Nah, jadi tadi saya ini Saat mendaftar WhatsApp Itu menggunakan nomor Yang SIM-nya itu Saya taruh di HP Di HP saya yang saya gunakan Untuk mendaftar ini Nah, jadi tadi Saya otomatis Diverifikasi oleh WhatsApp Tapi juga muncul kodenya di sini, teman-teman Nah, sama saja muncul kodenya Untuk WhatsApp verifikasi Nah, bagi kalian yang Kode verifikasinya tidak muncul juga Saya akan berbagi pengalaman saya Pertama Saya sarankan Nomor yang kalian gunakan Untuk mendaftar WhatsApp Itu kartu SIM-nya Ditaruh HP yang sama Yang digunakan untuk Daftar WhatsApp Kemudian, pastikan Nomor kalian sudah diregistrasi Lalu, pastikan Nomor dalam keadaan aktif Ya, teman-teman Mempunyai masa aktif Kartu seluler Dan Pada saat menulis digit Pastikan Tidak ada Satu digit pun yang salah Dan cara penulisannya Sudah saya terapkan Sudah saya contohkan Tadi saat Menerapkan tutorial Cara membuat akun WhatsApp Oke, jadi Seperti itulah Informasi yang dapat saya sampaikan Semoga berguna Untuk teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati